Hai assalamualaikum tretan selamat datang kembali di channel saya nah pada video kali ini ini saya akan berbagi tentang satu video dimana burung kemadi saya yang biasanya tampak segar gitu ya sekarang tampak gembung gitu ya seperti sedang sakit biasanya bulunya ini rapi tidak gembung nah apabila seperti ini teman-teman juga mengalami kasus yang sama mungkin ada baiknya teman-teman menyimak video ini sampai akhir nah apabila didapat yang seperti ini ya teman-teman kita perlu cek kondisi burungnya mulai dari sangkar sampai burung itu sendiri ya yang pertama cek adalah sangkarnya ya apakah semua kebutuhannya itu terpenuhi ya seperti air pakan dan juga kebersihannya ya kalau dirasa semuanya itu ada ya jadi pakannya segar ya pisangnya segar airnya ada kemudian kok tiba-tiba seperti ini baru teman-teman cek burungnya dengan cara menangkap burung tersebut mungkin saja burungnya itu kurus bisa saja itu terjadi ya teman-teman kemudian bisa saja ada hal-hal lainnya tadi ini saya sudah tangkap ya burungnya masih gemuk ya lumayan gemuk gitu ya tidak nyilet tidak kurus jadi kemungkinan yang kedua adalah perubahan dari dalam tubuhnya bisa saja akan mabung seperti itu ya teman-teman akan ganti bulu sehingga tubuhnya merasa sakit dan buru-bulunya itu diregangkan ya saya amati ya teman-teman ini ternyata di area sayap itu bulunya ada yang tumbuh ya ada yang rontok juga mungkin ini yang menyebabkan burung kemadi saya ini seperti gembung gitu ya apalagi sekarang cuaca juga lumayan dingin ya di wilayah saya jadi mungkin akan butuh perawatan ekstra gitu ya teman-teman hal yang akan dan telah saya lakukan adalah pertama saya pastikan burungnya ini merasa hangat ya hangat jadi apa namanya dengan bantuan makanan juga bisa dengan bantuan selain makanan juga bisa yang pertama untuk makanan kita kasih keroto ya atau ef lain yang burung kemadi ini suka ya burung saya yang satu ini mau keroto juga laba-laba kecil juga mau ya jadi saya kasih itu keroto kalau saya menemukan laba-laba kecil ya saya kasih laba-laba kecil juga ya teman-teman itu dari segi makanan untuk menghangatkan tubuhnya agar membantu apa namanya menghangatkan tubuh dari dalam ya kemudian untuk yang dari luar bantuan kita untuk menghangatkan tubuhnya adalah dengan cara memberi kerodong jadi kalau sekiranya cuacanya cukup ekstrim itu ya kita bantulah dengan kerodong ya sampai burung ini benar-benar terlihat segar kembali jadi kerodong untuk malam hari ataupun boleh juga di siang hari tapi pengamatan saya kalau kita kerodong di pagi hari ya burung ini diam jadi asupan makannya kurang kemudian kembali lagi ke perihal kerodong ya teman-teman kerodong ini selain untuk menghangatkan tubuh si burung juga untuk mengurangi apa namanya aktivitas kalau malam hari ya kadang burung ini kalau melihat lampu ya biasanya habis maghrib itu dia masih aktif tidak beristirahat dengan diberi kerodong burung akan lebih cepat untuk beristirahat kemudian apa namanya bisa teman-teman jemur juga kalau di pagi hari ya jadi apabila teman-teman menjumpai burung yang seperti ini jangan langsung bingung atau panik ya jadi kita cari dulu permasalahnya mulai dari tempat tinggalnya yaitu tempat sangkarnya ya sampai dengan apa asupan pakan yang kita siapkan mudah-mudahan video ini bisa memberi manfaat pada sesama pecinta burung khususnya burung kemade semoga peliharaan kita semua sehat kita juga sehat diberikan rezeki yang berlimpah baroka terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati